bismillahirrahmanirrahim shay assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber semuanya ini kegiatan kami untuk hari ini kami sekarang tetap masih ada di Bojonegoro di desa Sumberwangi, Kecamatan Kanor, Bojonegoro, Salah Timur hari ini nanti kami akan menyerahkan hadiah untuk adik Rifki yang semenjak kecil dia sudah mengalami polio dan tulang lunak sehingga adik Rifki tidak bisa berdiri dan tidak bisa melakukan aktivitas apapun semuanya harus dibantu oleh nenek kandungnya ya mudah-mudahan hadiah ini bisa nanti membuat adik Rifki dan saya mohon doanya mudah-mudahan ibu kandungnya adik Rifki diberikan kesehatan rezeki yang banyak sehingga nanti bisa selalu nungguin adik Rifki karena sekarang posisinya masih nyari kerja nyari tambahan untuk kehidupan adik Rifki sehingga adik Rifki sekarang tinggal sama ayahnya karena mereka berdua sudah bisa ya ayo kita ikutin yuk ini teman-teman ini untuk adik Rifki Assalamualaikum Bu ya Dasbundi kabarnya sehat adik Rifki digendong um boleh digendong um boleh ngiler gak apa-apa ah ngiler sudah aduh beratnya ya Allah ini nah adik Rifki jadi kalau saya gendong harus selalu dipegangin pegangin gini Bu ya kalau enggak dipegangin mesti nekuk gini ya ini neneknya yang sudah ngerawat adik Rifki selama 8 tahun itu ibu bapaknya Alhamdulillah bapaknya datang ketemu nih boleh langsung tak dudukin sini bu kalau ini kan ada pengamannya kok malah di gendongi ya dikencengi lho ya mbak sudah bisa jajak kemana-mana nanti kerja apa semen serabutan kerja apa aja ya ibunya yang luar biasa nih jagain cucunya ya Bu ya akhirnya keturutan punya kursi roda ya Bu sudah berapa lama kepingin punya kursi roda jadi mbaknya Mbaknya Rifki ini pengennya setiap hari gendong Rifki namun karena punya asma sehingga enggak selalu harus gendong Rifki mbak ini nanti gini deh senengnya nih disini tes aja dia seneng enggak awas lu ya awas lu seneng enggak Rif seneng enggak seneng enggak 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 bisa dia tapi enggak bisa melihat ya Bu jadi Rifki ini dia enggak bisa melihat dia juga enggak bisa ngomong dia juga enggak bisa dengar ya ini Rifki ini tuh ya dia enggak bisa ngomong dia enggak bisa dengar dia ini tulang punggungnya lunak jadi harus dipegangin kalau enggak dipegangin dia ambil gini seneng enggak seneng enggak iya jadi adik Rifki ini masih punya adik dari bapak dari bapak oh gitu istri jadi punya ini punya adik namun yang Rifki ikut bapak yang adiknya ikut ibu ya Allah sabar ya seneng Rif itu nah tetangga banyak yang ngelihat seneng 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 itu nah tetangganya ngelihat tuh seneng Allah mbak coba enggak bisa baik mbak ya jadi ya jadi nanti seumpama sampai tinggal masak seumpama ini tinggal gini mbak satu sudah mbak sudah enggak bisa apa-apa sampai tinggal kemana-mana sudah nah ini jenengan ajing itu ngejak melampah ngejak jalan-jalan tinggal buka ayo mbak coba mbak ayo mbak coba itu ngunci mbak nah kalau gitu buka mbak coba mbak lihat itu mbak terus nah ini gak gak raknya sesek mbak ya nah boton gendong nah ini langsung surung mbak gini gini mbak caranya mbak gini kalau mau diangkat gini mbak nah 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 oh kalau gendong seneng apalagi gini keluar sudah nah iya kalau bobok tinggalnya banyak ya bu ya nah ini untuk gini iya betul gitu biar dia gak kesini masih minum susu mbak minum susu ya dos dos ganteng ya bu ya dos dos yes teman-teman semuanya eh khususnya eh para subscriber channel Purnomo Belajar Baik pesan saya untuk diri saya sendiri juga teman-teman lakukan kebaikan itu untuk orang lain kalau orang lain itu bahagia kita jauh akan lebih bahagia yang sebenarnya kebaikan itu akan kembali untuk diri kita sendiri terus dukung kegiatan Purnomo Belajar Baik selalu ikutin komentar dukung kami kami mohon maaf mungkin kami ada salah kata atau ada niat yang masih tidak dalam hati sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya seneng ya seneng ya mbak ini ini nanti kalau sering sering kena matahari ya bu ya kalau sering kena matahari makin sehat mbak nah terus ini ada rahasianya mbak kalau setiap pagi ini kan kalau keras kasihan nanti semakin besar jadi setiap pagi sampai paksa harus begini ini nanti lama-lama iya kalau jenengan masih sehat terus leres bu ya setiap pagi gak usah mandi air yang kedak kasih minyak jadi ini harus gini kan nah ini keras nanti kalau semakin ini kan jadi gitu terus pokoknya kalau keras mbak kasihan iya kalau sampai sihat terus iya kalau bapaknya sihat terus leres ya jadi setiap pagi dibawa keluar kasih matahari masuk nah misalnya jenengan jenengan itu kalau enggak sering gini kan mesti kaku sedanten kalau kaku sakit ya mbak ya ini cucunya jenengan iya ini ini pembuka surga iya buat sampai ini terus ya bu ya dia anak gini yang jelas ingin dia memang gak bisa ngomong namun kalau dia kalau orang yang sayang itu ngerti gitu ini surganya sampai oke iya loh apa nak mau jalan-jalan lagi senang temen-temen eh saya mohon pamit mudah-mudahan di sini mungkin cepet neneknya tembaknya keluarga ini akan tambahan rezeki eh kedepannya sudah gak susah lagi aduh ah ya ya sekian saya mohon Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih